Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, ditetapkanlah standarisasi ruang sidang pada peradilan agama di seluruh Indonesia, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 11 November 2019. Kemudian standarisasi tersebut lebih disempurnakan lagi melalui Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 10 Januari 2020 Perihal Penyempurnaan Layout Ruang Sidang. Pengadilan Agama Jakarta Barat telah tersedia set peralatan telekonferen yang akan digunakan untuk pemeriksaan saksi yang berada jauh dari pengadilan agama Jakarta Barat. Terdapat empat ruang sidang yaitu ruang sidang utama, ruang sidang satu, ruang sidang dua, dan ruang sidang tiga. Di dalam dan di depan pintu ruang sidang terdapat daftar nama hakim mediator yang mudah terbaca oleh pihak berperkara. Di depan pintu masuk ruang sidang juga berdiri petugas keamanan yang memeriksa para pihak, kuasa hukum dan pengunjung sebelum memasuki ruang sidang dengan menggunakan alat metal detektor. Meja dan kursi hakim dan panitera yang masing-masing telah dilengkapi papan nama berikut dengan laptop atau komputer yang telah terkoneksi dengan aplikasi sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP. Kursi saksi yang sudah dilengkapi dengan mesin ATR dan skat pembatas terletak di antara para pihak dan pengunjung sidang. Meja dan kursi para pihak dan atau kuasa hukumnya. Seperangkat bendera merah putih terpasang di sebelah kanan belakang majelis hakim dan seperangkat bendera Mahkamah Agung Republik Indonesia terpasang di sebelah kiri belakang majelis hakim. Lambang burung Garuda terpasang pada dinting tengah bagian atas belakang majelis hakim. Kitab suci Al-Quran untuk keperluan penumpahan. Kalender Mahkamah Agung Republik Indonesia berada di dinding sebelah kanan meja panitera. Alat pemadam api ringan atau apar. Jam dinding berada di dinding di depan majelis hakim. Seperangkat sound system, sirinya tanda bahaya yang terpasang pada meja panitera pengganti dan majelis hakim. Kamera CCTV, alarm kebakaran dan detektor asap, AC, UGR, tempat sampah. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang pengadilan agama Jakarta Barat pada hari ini, Kamis 13 Februari 2020 dibuka dan dinyatakan dalam ketahuan umum.